Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dimana beliau berkata, Irtahalati dunia mudubirotan. Dunia akan pergi. Dunia akan pergi. Perhatikan ikhwah. Irtahalati dunia mudubirotan. Dunia akan pergi. Artinya ikhwah pasti pergi. Sampai disini Ali bin Abi Talib menyebutkan dalam bentuk madi. Dalam bentuk madi. Dunia pasti pergi. Padahal dunia yang sudah pergi adalah dunia bagi orang-orang yang sudah mati. Dunianya itu sendiri belum pergi. Di saat beliau mengucapkan ucapan ini. Dan dunia beliau juga belum pergi. Demikian. Tapi beliau menyebutkan Irtahalati dunia mudubirotan. Dunia pasti akan pergi. Wartahalatila akhirah muqubirotan. Dan akhirat pasti akan datang. Walikulli wahidatin banun. Masing-masing dunia dan akhirat itu ada banun. Banun ini yaitu anak. Anak-anaknya. Artinya ada orang itu manusia itu yang merupakan anak-anak dunia. Dan ada juga di antara mereka yang merupakan anak-anak akhirat. Artinya pengikut-pengikut setia. Ada pengikut-pengikut setianya. Dunia yang pasti akan pergi itu ada pengikut setianya. Demikian juga akhirat yang pasti akan datang. Juga ada pengikut-pengikut setianya. Kemudian. Janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia. Pengikut-pengikut setianya dunia. Hari ini, sekarang nih, zamannya dunia ini. Hari ini adalah hari untuk beramal. Walah hisap. Belum ada hisap. Belum ada, belum ada yang namanya penghisapan ataupun perhitungan amalan. Karena dia nanti ada di hari akhirat. Dan besok, maksudnya di akhirat nanti, itu hanya ada hisap. Hanya ada perhitungan amalan. Dan tidak ada lagi, tidak ada lagi amalan di sana. Tidak ada lagi yang namanya ibadah. Tidak ada lagi yang namanya perbuatan baik. Ataupun perintah-perintah atau larangan-larangan. Tidak ada. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Ali bin Abi Talib, ini merupakan satu ucapan yang sangat mengenai. Karena dua hal ini pasti. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari dua hal yang pasti ini, kecuali seperti dia mengingkari terbitnya matahari di siang bulung. Ali bin Abi Talib mengatakan, dunia akan pergi. Dunia pergi. Dan semua orang mengakui ini. Semua orang mengakui ini. Wartahalatil akhirah muqubilatan. Dan akhirat pasti akan datang. Dan satu hal ikhwah. Masing-masing, baik dunia maupun akhirat, masing-masing punya anak. Ada anak-anak dunia dan ada anak-anak akhirat. Ada pengikut-pengikut dunia yang setia dengan dunia. Yang menghabiskan kehidupannya hanya untuk mendapatkan dunia. Hanya untuk mendapatkan harta. Untuk mendapatkan tahta wanita. Dia tak peduli dengan hari akhiratnya. Karena dia statusnya sebagai pengikut setia dunia. Ini yang kata Rasulullah SAW. Ta'isa Abdud-Dinar. Ta'isa Abdud-Dirhan. Ta'isa Abdud-Khamis. Rasulullah SAW mengatakan, celaka. Celaka hamba-hamba durdirham. Celaka hamba-hamba dinar. Celakalah hamba-hamba pakaian. Maksudnya ikhwah apa ini? Celakanya hamba-hamba dinar, dirham pakaian. Artinya mereka-mereka yang perhatiannya hanya untuk dirham, untuk uang, untuk harta, untuk apaanah fashion. Berapa banyak ikhwah manusia yang perhatiannya sangat terkhusus untuk fashion. Supaya dia dikatakan sebagai seorang yang fashionable misalnya. Selalu memakai pakaian yang cocok untuk berbagai macam event misalnya. Demikian. Perhatiannya sangat perhatian dengan dunia, dengan pakaian. Sayangnya ikhwah. Dia tak perhatian dengan akhiratnya. Kalau masalah pakaian, Masya Allah, luar biasa. Kalau dia punya uang, apalagi kalau dia memang orang-orang yang kaya, yang berpunya. Orang-orang yang punya. Maka dia akan memakai pakaian-pakaian yang branded. Yang bermerek. Yang mungkin hanya dengan kaos dalam saja. Atau kaos saja, sepotong kaos. Baju kaos itu bisa nilai jutaan yang kalau kita beli di pasar tradisional. Kaos itu harganya paling 35 ribu. Tapi dia tidak dengan merek itu. Tapi sama-sama baju kaos. Ini orang-orang yang sudah diperhamba oleh khomisah. Diperhamba oleh pakaian. Demikian ikhwah. Ini yang Allah SWT katakan. Yang Rasulullah SAW katakan. Celaka. Celaka. Kalau sudah seorang itu. Ta'isa, kata beliau. Ta'isa Abdud-Dinar. Ta'isa Abdud-Dirham. Ta'isa Abduh Khomisah. In A'otah Rodiyah. Apabila. In A'otiyah Rodiyah. Apabila dia diberi, dia Ridho. Jadi keridoannya itu. Hanya terkait dengan masalah dunia. Kalau ada orang yang memberi dia. Ada orang yang menyanjung dia. Ada orang yang mengelulukan dia. Maka dia perido dengan orang tersebut. Hanya semuanya masalah dunia. Ridho-nya dia. Kemarahan dia. Wa'in lam yu'ti. Wa'in lam yu'ta. Sakit. Kalau tidak diberi, dia marah. Jadi marahnya dia. Ridho-nya dia. Gembiranya dia. Senangnya. Itu semua hanya terkait dengan dunia. Na'udu billah min dalik. Padahal Islam tidak menyuruh kita seperti itu. Tidak menyuruh kita seperti itu. Islam menyuruh umatnya agar semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba lillah wa'abba lillah wa mana'alillah wa'a'uqa lillah faqadistaqmal iman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang marah, marah karena Allah. Marah karena Allah. Bukan marah dikarenakan ada sumber dunia dia yang tak diberikan oleh orang. Atau mungkin sebenarnya orang tersebut tidaklah wajib memberikan dia. Tapi karena dia tak diberi, maka dia pun marah. Marah karena dunia. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang biasanya temannya kalau mau kerja selalu nyamperin dia. Diajak boncengan. Atau diajak, ayo pergi kerja dengan saya. Suatu hari atau kemudian ternyata temannya ini tak lagi datang menjemput dia. Padahal bukan kewajiban teman tersebut. Yang tadinya dia sangat rido dengan temannya karena setiap hari jemput dia. Kali ini dia marah dengan temannya karena tak pernah lagi dijemput. Padahal itu bukan kewajiban dia. Kebencian dan kecintaan karena dunia. Barang siapa yang mencintai karena Allah. Membenci karena Allah. Benci karena Allah. Bukan benci karena dia tak mendapatkan masalah dunia dia. Kenapa dia benci? Benci karena dia tak diangkat jadi pemimpin. Kenapa dia benci? Benci karena apa? Kerjaan dia tidak dapat dipuji oleh orang lain. Tidak dipuji oleh orang. Tidak diapresiasi oleh orang. Benci dia ikhwah. Ini benci karena dunia. Wa atalillah wa mana'alillah. Memberi karena Allah, tak memberi karena Allah. Orang yang seperti ini adalah orang yang sempurna keimanannya. Jadi wajar kalau Rasulullah SAW, tak bisa abdulillah, tak bisa abdulillah, tak bisa abdulillah, tak bisa abdulillah, tak bisa abdulillah. Karena Allah. In in orang yang pengikut-pengikut setia. Kemudian kata Ali bin Abi Talib, jangan kalian menjadi seorang pengikut dunia. Seorang pengikut dunia itu ikhwah, hidupnya tak akan tenang. Tidak akan tenang. Akan muncul hasad, akan muncul kebencian yang tidak beralasan. Demikian ikhwah. Akan selalu berburuk sangka. Itulah kalau orang yang menjadi pengikut-pengikut setianya dunia. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا هِسَابٌ Hari ini kata Ali bin Abi Talib, hanya ada beramal. Beramal, 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 beramal. Belum ada hesap. Semua amalan yang kita lakukan, dari sejak kita balik, atau dari sejak kita kecil, sampai kita mati, belum ada di hesap. Belum. Belum dihitung. Belum di total. Belum lagi kita itu dihitung amalan kita, sehingga ketika di total, apakah kita berhak mendapatkan surga, atau malah kita menjadi orang yang dipurukkan, dicampakkan Allah SWT. hari ini beramal. Makanya Ikhwah, para pemerintah sekalian, mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup. Manfaatkan kesempatan kita sebaik-baiknya. Seperti hari ini, InsyaAllah. Tanggal 9, 9 di Hijjah. Ada salah satu syariat kita yang luar biasa. Sabda Rasulullah SAW, puasa hari Arafah, diampuni dosanya setahun sebelumnya, setahun setelahnya. InsyaAllah. Hanya dengan satu hari puasa. Hanya dengan satu hari berpuasa, Allah ampunkan dosanya, dosa kita dua tahun. Tapi berapa banyakkah kaum muslimin yang melaksanakannya? Nanti. Ketika kita sudah sampai pada babak berikutnya, wa ghadan, besok hisabun wala amal. Besok hanya ada hisab. Hanya ada perhitungan. Tidak ada lagi amalan. Disitulah ikhwah rahimunallah wa iya'kum. Ketika kita sudah masuk ke deliang kubur, dicabut nyawa kita oleh malaikat, maka orang-orang yang tak memanfaatkan kehidupannya dengan amal, dia akan katakan, Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kembalikan kami ke dunia. Untuk apa kamu mau ke dunia? Hanya satu keinginannya. Agar aku bisa kembali ke dunia, bisa beramal soleh yang pernah ku tinggalkan dahulu. Hanya itu permintaannya. Hanya itu. Dia dikembalikan ku dunia, sama sekali tidak menginginkan harta benda. Bahkan kalau seandainya Allah kembalikan, Allah iyakan, atau Allah kabulkan permintaannya, kemudian di saat itu, dia akan diberikan oleh Allah dunia, dan seisinya, dia tak akan menerima keinginannya hanya satu, yaitu, agar aku bisa beramal soleh. Beramal soleh yang pernah ku tinggalkan. Yang pernah ku sia-siakan. Tapi kata Allah, enggak. Sesungguhnya itu hanyalah ucapan mereka saja. Tidak, tidak akan ada. Orang yang sudah meninggal, tidak akan dikembalikan ke dunia. Ikhwah wal-mishnah sekalian. Sekarang waktunya kita beramal. Beramal, beramal, beramal. Belum ada hesa. Ghodan besok. Hanya ada hesa. Tidak ada amalan. Tidak ada amalan, ikhwah. Di saat malaikat maut mencabut nyawa kita, terputus seluruh amalan kita. Kita tidak bisa lagi menambah amalan kita. Kecuali amalan-amalan yang memang termasuk dalam dalam seperti sedekah jariah atau ilmu yang mufat atau doa kaum muslimin terutama doa anak kandung. Selebihnya tidak bisa, ikhwah. Amalan ini sudah tergantung pada orang. Iya kalau anak-anak kita mendoakan kita. Kalau tidak, iya anak kita teringat dengan kita. Kalau mereka sudah lupakan kita, ikhwah. Sekaranglah saatnya kita untuk beramal-beramal. Ghodan. Yang menghisap. Besok hanya ada hesa. Hanya ada hesa. Bila amal. Tidak ada lagi amal. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mishkatul Masabih. Kemudian Wa min iwzatil ulama'i maja'fi tathkirati Al-Qurtubi Di antara pesan-pesan para ulama' tentang kematian disebutkan dalam kitab Tathkirah tulisan Imam Al-Qurtubi apa yang disebutkan di sana Tafakkur ya maghrur fil mauti wa sakaratih Wahai orang yang tertipu berfikir tentang kematian dan sakrat dan tentang sekaratnya berfikirlah kalian tentang sekarat dan kematian Yahya'il maghrur Maghrur ini ikhwah Maghrur artinya orang yang tertipu Tertipu dengan apa? Tertipu dengan dunia Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'ala hayatu dunia illa mata'ul huru' kehidupan dunia itu hanya perhiasan yang menipu yang sebenarnya tidak ada harganya sama sekali jika kita bandingkan dengan hari akhirat mereka yang kaya raya miliader dimana uang dan asetnya bisa ribuan triliun dolar tapi ternyata itu tidak ada harganya sedikitpun jika dibandingkan dengan mata'ul akhirat dengan kehidupan dan dengan perhiasan akhirat coba bayangkan ikhwah sungguh selendangnya pidadari di surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisnya itu selendangnya makanya ini merupakan kehidupan dunia itu magror ikhwah kenapa dikatakan magror orang-orang dikatakan magror mereka yang hanya prinsip hidupnya untuk dunia ini adalah orang-orang yang magror tertipu dengan dunianya tidak semua orang kaya itu magror ikhwah tidak semua orang-orang yang berpunya itu tertipu, enggak ada orang-orang kaya tapi dia tidak tertipu karena prinsipnya tidak hanya dunia prinsipnya adalah dia banyakkan dunia untuk mendapatkan akhirat dia pernah satu kajian ikhwah kejadian dimana orang-orang fukoro ansor para fukoro ansor datang kepada Rasulullah SAW mengadu mereka iri dengan orang kaya apakah iri dengan kekayaannya? enggak tapi iri dengan amalan mereka apa kata orang-orang fakir ansor fukoro ansor datang kepada Rasulullah SAW mengadu Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW dahaba ahlu dusur bin na'imil muqim wa birafi'ad darajah Ya Rasulullah SAW sungguh orang-orang kaya orang-orang yang berpunya mereka telah pergi membuat banyak pahala dengan derajat yang tinggi dengan nikmat yang luar biasa Faqol Rasulullah SAW berkata ma'adhaq loh kok bisa begitu apa kata orang-orang fakir ansor ini ikhwah yusolluna kamanusolli mereka solat sebagaimana kami solat wa yasumuna kamanasum mereka berpuasa seperti kami puasa wa yatasoddakun walana tasoddakun mereka bisa bersedekah kami enggak bisa kami orang fakir bahkan kebutuhan kami aja kurang tidak terpenuhi wa yu'tikun walana atikun mereka bisa memberikan hamba kami enggak bisa itu yang membuat mereka apa ya diri bukan karena mereka melimpah hartanya mereka bisa berfoya-foya bukan berarti mereka bisa beli apa yang mereka inginkan mereka bisa senang-senang dengan hartanya bukan itu yang diinginkan yang membuat orang-orang berakal pada waktu itu iri dengan orang kaya bukan tapi ada satu hal mereka bisa beramal satu amalan yang enggak bisa mereka amalkan hanya itu ikhwan ini orang-orang kaya bukan orang-orang kaya yang mahrur bukan orang-orang kaya yang tertipu dengan dunia dia bukan buktinya dia bisa melomba orang-orang fakir yang yang taat beribadah orang kaya yang taat beribadah kekayaan dia itu dia manfaatkan untuk mendapatkan akhiratnya kemudian Rasulullah mengatakan maukah kalian aku ajarkan satu hal maukah kalian aku ajarkan maukah kalian aku ajarkan satu hal dimana kalian bisa menandingi orang yang telah mendahulu kalian dan melomba orang yang telah melomba kalian kemudian dan kalian adalah orang yang paling afdol di muka bumi ini kecuali kalau mereka juga beramal seperti apa yang kalian amalkan Masya Allah melihat peluang ini semangat luar biasa orang-orang fakir kalau mau hajirin semangat seolah-olah seolah-olah kekhawatiran mereka yang dilomba oleh orang kaya itu bisa Allah kita punya peluang untuk melomba mereka melomba amalan mereka luar biasa mereka semangat kemudian Rasulullah memberikan tips apa itu kalian bertasdih bertakbir bertahmid sehabis sholat sebanyak 33 kali Allah luar biasa senangnya orang-orang fakir kita lomba mereka orang-orang kaya dengan amalan begitu perlombaan kalangan para sahabat terdahulu orang-orang akal cerdas tak lama kemudian datang lagi orang-orang fakir ini mereka datang kembali dan berkata Ya Rasulullah sedih lagi mereka Ya Rasulullah teman-teman kami teman-teman kami yang berpunya yang punya harta telah mendengar apa yang kami amalkan akhirnya mereka pun beramal sebagaimana yang kami amalkan itu merupakan keutamaan keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia menghendaki ini ikhwah orang-orang kaya gak mahrur jangan dikira kalau orang kaya pasti mahrur enggak jangan dikira orang-orang yang berpunya pasti mahrur tidak ikhwah sebagaimana yang kita katakan tadi yang mahrur itu adalah mereka yang tertipu tertipu dengan dunia sehingga prinsip hidupnya hanya mendapatkan dunia ridonya senangnya marahnya hanya terkait dengan dunia bukan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala ikhwah rahimna Allah wa'iyyakum seorang pejabat apakah orang pejabat itu adalah seorang yang mahrur orang yang tertipu tidak belum tentu ikhwah ada para pejabat-pejabat itu yang dia tidak mahrur bukankah Umar bin Khotob adalah seorang pejabat bukankah Abu Bakar seorang pejabat tapi ikhwah apakah ada orang kaum muslimin yang lebih afdol dibandingkan Umar dan Abu Bakar tidak jabatan dia pejabat tapi dia bukan seorang yang mahrur dengan dunia dan jabatannya demikian ikhwah kita lihat contoh Fir'aun Fir'aun seorang pejabat raja raja tapi Allah hinakan dia kenapa mahrur dengan dunianya mahrur dengan jabatannya mahrur dengan dengan kekuasaannya Allah hinakan Allah hinakan dia Allah Allah musnahkan dia dengan air yang dengan air itu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa dari kejaran si Fir'aun itu pada waktu masa lahirnya Nabi Musa alaihissalam Fir'aun awhayna ila ummika ma'yuha aniqudifihi fit tabuti faqdifihi fil yammi falyukil yammi biszahil ya'khudhu adulli wa'adullahi seketika kami ketika kami wahyukan kepada ibumu hanyutkanlah Musa dalam tabut kotak kemudian letakkan dia di sungai sungai itu akan air ini akan membawa dia ke istana ya'khudhu wa'adulli wa'adullahi dan kamu akan dipungut oleh musuhmu dan musuh aku kata Allah subhanahu wa ta'ala demikian Musa yang tak punya daya apa-apa waktu itu kecil Allah selamatkan dengan airnya dan dengan air itu juga Allah hancurkan Allah porak-porandakan juga Fir'aun dengan air yang sama ikhwah maghrur dengan jawaban jawaban berfikirlah wahai maghrur wahai orang-orang yang tertipu dengan dunia berfikir kalian berfikir jangan lupa berfikir tentang sakrat dan kematian bagaimana kesulitan dan pahitnya kematian sungguh kematian adalah sebuah janji yang paling benar karena belum ada sejarahnya orang yang sampai sekarang gak mati sudah beratus-ratus abad manusia hidup belum ada satu pun pengalaman seorang yang gak mati ada satu orang itu bukan gak mati hanya belum sampai ke ajalnya siapa dia Nabi Isa yang Allah yang Allah yang angkat tapi dia akan mati selebihnya mati para Nabi mati Rasul mati orang-orang yang cintai oleh Allah mati orang kaya mati pejabat mati orang kafir mati tidak ada tanpa terkecuali makanya kemarin kan kita sebutkan ayat Az-Zumar ayat 30 Muhammad kamu akan mati mereka juga akan mati tidak ada seorang pun sepanjang sejarah dunia dunia terbentang sepanjang sejarah dunia terbentang yang tidak mati mati satu janji yang tidak akan pernah meleset sungguh cukuplah kematian itu membuat menggentarkan hati membuat hati takut dan dapat mengalirkan air mata melinangkan air mata karena kesedihan dan dapat memisahkan kita dengan kumpulan kita jamaah jamaah kita handai tolan kita wahadiman laddad dan pemupus kenikmatan wakati'an lil umniyat lil umniyat dan pemutus semua harapan ikhwah rahimin allahu ayyakum kalau kita lihat virus corona sekarang ini virus corona Allah kirim virus yang sangat kecil dengan virus ini semua rencana bubar dari mulai rencana pribadi sampai rencana besar sebuah negara bubar dengan adanya virus yang tadinya ingin pernikahan akhirnya harus ditunda hanya dengan virus menunjukkan manusia itu lemah manusia itu diciptakan lemah semua bubar ikhwah dan yang paling dahsyat memubarkan rencana seseorang adalah kematian dia akan datang tiba-tiba dan tidak akan pandang bulu dan tidak ada belas kasihan mereka yang tadinya ada acara ingin menikah besok acara resepsinya akan menikah akan menempuh hidup baru dengan seorang wanita yang sangat dia cintai yang sudah menjadi buah jantung sibiran tulangnya kalau mati datang tidak ada belas kasihan tidak ada sebutan kasihan dia berilah waktu agak-agak seminggu supaya dia bisa berkasih sayang dengan orang yang dia cintai kekasih hatinya enggak ada mati ya mati begitulah kematian ikhwah pupus semuanya harapan pupus mereka yang punya tadinya cita-cita ada yang cita-cita sebagai dokter ada yang cita-cita sebagai insinyur cita-cita Allahu Akbar berbagai macam cita-cita manusia yang tinggi datang kematian habis semuanya putus hilang begitulah kematian jadi sangat mengerikan kematian tapi manusia yang mengetahui hal itu dan memang sudah pasti mengetahui hal itu sering lupa makanya kita harus sering mengingatkan mendengar peringatan tentang masalah kematian supaya kita tidak lampah dengan kematian apalagi sekarang ini sangkin seringnya kita mendengar kematian kematian seolah-olah sudah biasa yang jadi masalah sebenarnya bukan mati karena koronanya tanggung jawab dia setelah mati itu gimana apa yang akan dia bawa menghadap Allah itu yang terpenting kalau masalah mati orang itu akan mati mau kena korona mau gak kena korona mau apa saja gak kena apa-apapun dia pun bisa mati yang terpenting adalah persiapan kita mau mati itu gimana mati orang kena korona sungguh setelah kematian itu suatu alam yang sangat menakutkan lebih menakutkan korona itu seorang kena korona mungkin sakit dua bulan tiga bulan atau ada yang sebentar seminggu dia mati tapi masalah setelah dia mati itu luar biasa jadi jangan sampai kita hanya mempersiapkan diri jangan sampai kita kena korona bukan hanya itu bukan hanya itu persiapan kita bukan hanya broadcast persiapan kita ingat ikhwah rahiman Allah waiyakum ketika kita mati apa persiapan kita untuk kematian itu itu yang terpenting ya di samping broadcast juga penting ikhwah rahiman waiyakum jadi sayangnya sekarang ini korona itu lebih menakutkan kerimang kematian itu sendiri sehingga kenapa orang lebih takut kita katakan lebih takut dengan korona ketimbang kematian itu sendiri dia lebih ketat di protokol kesehatannya ketimbang persiapan dia untuk kematian kalau dia terkena korona paling banter sak napas kemudian berhenti napas yang mati setelah itu apakah ada persiapannya itu tanda orang hanya takut dengan korona tidak takut dengan kematiannya sekali lagi padahal kematian itu lebih dahsyat ketimbang korona itu sendiri jauh lebih dahsyat orang yang terkena korona dia akan sembuh ada yang banyak yang sembuh tapi orang yang mati ada yang sembuh dari kematiannya tak pernah ada sejarah orang yang mati sembuh dari kematiannya alias dia kembali ke dunia tidak pernah ada sejarahnya dalam kitab tazkirah juga Imam Al-Qurtubi menyebutkan fa'ayna alladhi jama'atahu minal mal mana harta yang kamu kumpul-kumpulkan fa'al fa'al anqadaka min ahwal minal ahwal apakah harta yang kamu kumpulkan itu bisa menghalangimu dari dahsyatnya dan mengerikannya kematian gak bisa kalau seandainya harta bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya kematian tentu korun orang yang paling yang lebih dahulu selamat dari kematian tapi ternyata korun malah orang yang Allah matikan dengan sangat luar dengan Allah matikan dengan sangat mengerikan bahkan lebih mengerikan ketimbang yang lain-lainnya apa kata Allah fa'asaf nabihi wa bidari kami tenggelamkan dia dan hartanya kami tenggelamkan si korun dianya dan hartanya begitulah perlakuan Allah subhanahu wa ta'ala harta tidak bisa menghalangi kita dari dahsyatnya dan ngerinya kematian tersebut tidak bisa menyelamatkan kamu tentang dari kematian bahkan harta yang kamu kumpul-kumpulkan itu kamu mau tidak mau harus tinggalkan bahkan untuk orang yang tidak pernah memujimu bisa orang tua itu tidak bisa menghalangi dia untuk mendapatkan warisan kecuali kalau dia kafir murtad demikian seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya durhakanya luar biasa mati orang tuanya anak yang durhaka ini dapat bahagian bahkan hartamu kamu akan berikan kepada orang yang tak pernah memujimu tidak pernah mengucapkan terima kasih sekalipun kepadamu bahkan mereka nanti tidak akan pernah memaafkan dosamu di akhirat ketika orang tua seorang miliader misalnya dia punya anak dia punya istri yang itu merupakan ahli waris dia mereka tidak ridok karena merasa terzolimi atau apalah namanya padahal dia meninggal dengan harta yang melimpah ruah tapi dia tidak ridok dengan dirimu dia akan menuntut kezolimanmu di akhirat apabila ada seorang suami menzolimi istrinya tapi istrinya bersabar bersabar tapi ya bersabar terpaksa meninggal si suami maka istrinya pun mewariskan hartanya di hari akhirat si istri akan datang menuntut sang suami ya Allah suami saya sudah menzolimi saya sudah mukul saya dan saya memang sabar dan memang saya terpaksa sabar karena gak bisa berbuat apa-apa gak bisa sang suami mengatakan kan abang sudah tinggalkan banyak harta warisan gak laku karena ketika seorang manusia dicabut nyawanya ketika itu juga harta miliknya beralih ke hak milik waris tidak ada tidak ada sama sekali harta milik kita yang sudah mati bagi yang sudah mati hartanya saja kain kafan habis tiga lapis hanya itu tidak ada yang baik selebihnya dibagi-bagikan kepada ahli waris harta mobil yang mewah rumah yang mewah diberikan kepada ahli waris tanpa terkecuali selama dia mewarisi mau dia sayang dengan kita atau tidak mau dia gak sayang gak ada cerita kategori itu semua mendapatkan bahkan mereka akan menuntut sudah dapat harta warisan dari kita dia akan juga akan menuntut kita kalau kita pernah menzolim media begitu begitulah ikhwah rahimahullah kemudian ikhwah azimallahu iya kum wa naqalal qurtubi rahimahullah an yazid al-rikashi imam qurtubi rahimahullah juga menyebutkan nasihat yazid al-rikashi tentang kematian juga anahu ka'ana yakulu nafsih awalnya dia pernah mengatakan kepada dirinya apa katanya wa yihaka yazid ya yazid yazid bin al-rikashi al-rikashi berkatak kepada dirinya sendiri wa yihaka ya yazid celakalah kamu ini wahai yazid manda yusallia angka ba'dal maut kalau kamu sudah mati siapa yang mau siapa yang mau melaksanakan ibadah sholat kemudian diperuntukkan untukmu gak akan ada karena memang tidak ada sholat diperuntukkan untuk orang lain wa man ya sumuk angka ba'dal maut setelah kamu mati nanti siapa yang akan berpuasa untukmu manda yardo angka rabbuk manda yardo angka rabbak ba'dal maut apakah ada orang yang membuat Allah riduh kepadamu apakah ada orang yang bisa membuat agar Allah riduh kepadamu setelah kamu mati gak ada demikian ikhwah semua yang dia katakan lagi ya ayuhannas ala tabakuna watanuhuna ala anfusikum ba'ki hayatikum wahai manusia tidakkah kalian menangis dan meratapi diri kalian sendiri di sisa usia kalian minal qabri talibuh sungguh kuburan terus mengintai kuburan terus mengintai kematian terus mengintai ikhwah kita gak tahu bahkan sering saya ulang-ulang bahkan semua kita yang mendengar mendengar kajian ini tidak ada seorang pun yang berani menjamin bahwasannya dua menit dua menit ke depan dia pasti hidup gak usah dua menit ke depan satu menit ke depan tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa dia pasti hidup gak ada yang berani kemudian ikhwah walqabru baytuh kuburan adalah rumahnya watturabu firasyuh tanah itu menjadi menjadi tempat tidurnya watdudu anisuh dan cacing akan menjadi temannya wahuwa ma'ahada yantadil fazil akbar dalam kondisi seperti itu dia pun sedang ketakutan sambil menunggu hari kiamat kaya fayakunu haluh bagaimana kondisinya pada saat itu seperti itu bagaimana kondisi manusia pada saat itu seperti itu ikhwah rahimunallah wa'iyyakum kemudian terakhir wa min adhati sahabi al-jadil abidarda diantara nasihat sahabat tentang kematian yaitu sahabat yang mulia abu darda kawlu dia berkata ada haqani ada haqani salasun wa'abkani salasun ada tiga hal yang membuat aku tertawa dan juga tiga hal yang membuat aku menangis ada haqani mu'ammilu dunya wal-mautu yautlubuh yang membuatku tertawa pertama mereka mereka penuntut penuntut dunia padahal kematian menuntut dia mereka yang bercita-cita besar terhadap dunia padahal kematian itu mengintainya begitulah dunia ikhwah dan begitulah manusia ikhwah semua manusia kan sudah tahu dia akan mati tapi tetap saja dia bercita-cita seorang lelaki yang sudah masuk dalam usia nikah bukankah dia bercita-cita ingin menikah menikah dengan wanita idamannya wanita yang sempat merebut hatinya dan menawan jantungnya bukankah itu sebuah cita-cita bagi dia ya cita-cita tahu gak dia bahwasannya kematian ada tersenantiasa mengintainya tahu tapi ikhwah itulah suatu hal yang membuat tertawanya Abu Terda dia bercita-cita tapi dia tahu kematian itu senantiasa mengintainya yang jika dia kedatangan kematian hilang cita-citanya bahkan wanita yang sudah mencintai dia artinya dia ingin menikahi seorang wanita bukan dengan seorang wanita yang sudah dia cintai bukan dia bertepuk sebelah tangan tapi dia juga berbalas cinta dari wanita tersebut itu cita-cita dia agar bersama bergandengan tangan menuju Allah dengan kepelaminan agar mendapat hidup Allah subhanahu wa ta'ala cita-cita ini bisa bubar dengan datangnya kematian habis seorang yang bercita-cita mungkin dia sebagai seorang spesialis ini misalnya dokter spesialis jantung spesialis bedah saraf spesialis bedah apalah namanya itu kan cita-cita untuk sekian tahun dia tahu bahwasannya dia akan mati kalau datang mati hilang cita-citanya habis tidak ada seorang pun yang berharap lagi dia mendapatkan cita-citanya apalagi dia kemudian sementara dia lalai seorang yang lalai dengan kematian sementara kematian itu tidak pernah lalai dengan dia makanya kalau sudah datang kematian ikhwah tidak ada tunda-tunda lagi tapi kita selalu lalai dengan kematian kita lalai terhadap kematian kematian tak pernah lalai pada kita dan seorang yang tertawa dengan terbahak-bahak bisa dia tertawa terbahak-bahak sementara dia gak tahu apakah Allah itu ridho dengan dia ataukah murka padahal ikhwah seharusnya orang yang bisa tertawa itu orang yang sudah jelas bagi dia bahwasanya Allah ridho pada dia kalau Allah ridho pada dia Allah akan masukkan surga artinya wajar dia tertawa sekarang dia tertawa terbahak-bahak sementara dia gak tahu apakah Allah itu benci dengan dia murka dengan dia ataukah Allah ridho dengan dia tiga hal yang membuat aku tertawa aneh memang dunia ini aneh memang manusia ini aneh cita-citanya tinggi sementara dia tahu kematian akan motong cita-citanya artinya dia meraih cita-citanya ingin meraih cita-citanya tapi lupa dengan kematian kemudian dia lalai dengan kematian tapi kematian tak pernah lalai dari dia dia bisa tertawa dengan terbahak-bahak padahal dia gak tahu apakah Allah murka dengan dia ataukah Allah ridho dengan dia tiga hal yang membuat Abu Darda tertawa demikian aneh itulah manusia kemudian ikhwah rahimun Allah wa'abakani wa'abakani salah dan yang membuatku menangis ada tiga hal firakul ahibbati muhammadin s.a.w. muhizbuh firakul ahibbati muhammadin s.a.w. muhizbuh yaitu yang membuat aku menangis adalah berpisahnya aku dengan orang-orang yang kucintai Rasulullah dan sahabat-sahabatnya wa'al mutli'i inda inda ghamaratil maut dan kengerian yang kita lihat yang dilihat di saat datangnya kematian wal wuhuq wal wukufu baina yadillah dan berdiri di hadapan Allah dimana pada hari itu Allah akan Allah akan menampakkan semua rahasia-rahasia kemudian dia tak tahu apakah nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga ataukah dia dia ke neraka berkata juga Abu Dardah atau Abu Dhar kalian itu melahirkan untuk kematian kalian itu melahirkan untuk kematian atau kalian lahir untuk kematian karena gak ada orang yang sudah lahir yang gak mati kalian membangun untuk dihancurkan memang ikhwati belum pernah ada sejarahnya orang yang membangun apapun yang gak dihancurkan akhirnya hancur baik dihancurkan si pemiliknya atau dihancurkan oleh zaman berapa banyak ikhwah bangun-bangun hebat zaman dahulu lama-kelamaan hancur kalian bangun untuk dihancurkan kemudian kalian berupaya rakus dengan apa yang sebenarnya fana akan hilang tapi kalian tinggalkan apa yang sebenarnya dia adalah kekal maksudnya akhirat kalian mati-matian mencari dunia sementara dunia akan fana dunia itu fana tidak kekal sementara yang kekal kalian lalaikan kalian tidak pernah mencarinya kalian tinggalkan yang namanya sesuatu yang sifatnya kekal itulah ikhwah rahimun ya Allah wa'iyyakum pernyataan ini disebutkan dalam kitab suhud warraqa'ik libni al-mubara halaman 88 itulah ikhwah rahimun ya Allah wa'iyyakum beberapa nasihat kematian beberapa nasihat kematian yang mudah-mudahan dapat mengingatkan kita lah kembali tentang kematian mengingatkan saya mengingatkan para pemisah yang mendengar kajian ini ingatlah itulah sebuah kematian yang pasti akan datang cepat lambat pasti akan menghampiri kita tanpa pilih bulu tanpa ada rasa kasihan belas kasihan dan tanpa ada tunda-tunda tanpa ada tunda-tunda semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita manusia-manusia yang mempersiapkan diri kita untuk satu hal yang pasti datang dia adalah kematian demikian aku luku lihada wastaafirullah liwalakum walisar muslimin innahu walghafur rahim nah alhamdulillah zizakumul khara kami sampaikan kepada al-usatah al-inur ya atas kajian dan nasihat yang sangat bermanfaat terkait dengan perjalanan kematian dan peningkat dan peningkat dan peningkat kita berikan kesempatan bagi anda ada beberapa waktu untuk bersuara-jawab dalam pembahasan di pagi ini terkait dengan nasihat kematian dan kita berikan kesempatan di landelfon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa bapak di mana dengan pak muliono di medan baik pak muliono di medan silahkan terima kasih saya sebelumnya semoga kita semua dihindari oleh COVID-19 yang melanda seluruh dunia amin amin gini jadi saya pernah mendengar di dalam satu pengajian mengenai kiamat Sugro yaitu dari hadis Jibril yang mengatakan bahwa ketika Malka Jibril menanyakan Nabi salallahu wassalam apa tanda-tanda kiamat lalu Nabi salallahu wassalam menjawab apabila ada budak yang melahirkan tuannya jadi pertanyaannya apakah ada sekarang budak ustad baik itu saja pak demikian moga bertambah ilmu kanistar amin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh jazakul akhir pak mungkin kita akan simak jawabannya silahkan barakallah wabarakatuh wa'alaikum khairan mengenai salah satu tanda hari kiamat dimana Rasulullah s.a.w. ketika didatangi oleh seorang yang disebutkan dalam hadis syadidu biyadithiyab wa'ashadidu sawadishyar la yuro'alai atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad seorang datang berpakaiannya sangat putih dan rambutnya juga sangat hitam dan tidak ada seorang pun yang tahu wala yuro'alai atharu safar tak terlihat dia seorang musafir karena kalau seorang musafir itu kan dahulu itu ya acak-acakan pakaiannya berdebu kalau gak musafir berarti dia adalah penduduk setempat tapi begitu pun wala ya'rifuhu minna ahadun tapi tak ada pula seorang pun diantara kami yang tahu dibilang musafir tidak dia bilang penduduk tempat juga gak ada yang kenal makanya satu hal yang aneh dia pun mendekat dengan Rasulullah s.a.w. dia bertanya tentang Islam bertanya tentang Iman bertanya tentang Ehsan dan terakhir yang dia tanyakan Ya Muhammad akhbirni anisa'ah Ya Muhammad beritahukan aku tentang hari kiamat Rasulullah s.a.w. menjawab Mal mas'ul wa anha bi'a'lama minas'ail sesungguhnya orang yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya lantas orang ini bertanya lagi kalau begitu fa'akhbirni an'amarotihah beritahukan kepada kami tentang tanda-tandanya inilah yang disebutkan Bapak Mulyono tadi diantaranya yaitu antalidu amata robbataha yaitu seorang hamba sahaya akan melahirkan tuannya para ulama menyebutkan beberapa hal tentang masalah ini ya pertama mereka katakan bahwasannya ini menunjukkan sangkin banyaknya pada waktu itu pertempuran ya pertempuran sehingga banyaknya hamba-hamba sahaya banyaknya hamba-hamba sahaya kemudian hamba sahaya itu dimiliki oleh dimiliki oleh orang-orang muslim apabila seorang yang merdeka menikah mengawini atau lakukan hubungan intim dengan hamba sahaya maka anaknya bukan hamba anaknya ikut ayahnya yang merdeka misalnya seorang yang misalnya kita ambil saja misalnya Yazid misalnya si Yazid punya memiliki seorang hamba sahaya perempuan walau tanpa akad pernikahan dia boleh lakukan hubungan dengan si si hamba sahaya ini kalau terjadi kalau ternyata hamil dan lahirlah seorang anak anak ini tidak hamba sahaya anak ini disebutnya kepada si Tuhan demikian nah otomatis ini disebutkan anak ini kan merdeka anak ini merdeka sehingga seorang hamba melahirkan tuannya karena dia merdeka ini satu ikhwa ada juga yang mentafsirkan bahwasannya sangkin buruknya kondisi pada saat itu sangkin buruknya kondisi pada saat itu seorang anak seorang anak menjadikan ibunya sebagai hamba sahayanya demikian ikhwa saking buruknya dan ada beberapa tafsir yang lainnya demikian semuanya bisa semuanya bisa karena tidak keluar dari konteks apakah zaman sekarang ada yang seperti ini sampai saat ini yang namanya untuk zaman sekarang yang namanya hamba sahaya saya belum pernah dekat ada hamba sahaya hamba sahaya itu bukan pembantu rumah tangga itu keliru kalau pembantu rumah tangga pembantu rumah tangga itu posisinya sama seperti pegawai pekerja seorang yang bekerja bukan hamba sahaya hamba sahaya ini diperjual belikan kalau pekerja membantu rumah tangga itu bukan diperjual belikan dia bekerja dengan kita dan dia berhak mendapatkan gaji ada pun hamba sahaya tidak berhak mendapatkan gaji tapi kita wajib memberi dia makan kebutuhan dan lain-lainnya demikian ikhwa jadi sepengetahuan sahaya sekarang tidak ada hamba sahaya tidak ada hamba sahaya tapi nanti akan ada karena di akhir zaman akan terjadi pertempuran antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir terutama akan memerangi orang-orang yahudi yang nanti kaum muslimin akan mengalahkan tentera yahudi dan yahudi akan kocar kacir sehingga dia bersembunyi di balik-balik batu batu itu akan mengatakan ya muslim wahai muslim di belakangku ada orang yahudi bunuh dia demikian disitu akan muncul akan ada nanti yang namanya hamba sahaya Allahu'alam bisawal kalau sekarang belum ada yang namanya belum pernah dengar adanya hamba sahaya demikian Allahu'alam bisawal jazakumul khair atas penjelasan dan jawabannya barakalufik dan demikian Pak Mulyani Medan semoga ini menjadi jawaban bermanfaat dan pencerahan bagi kita semua kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dari pendengar kita di kuningan dan yang lainnya pertanyaannya apakah maksud daripada hadis bahwasannya ada seseorang hamba yang diadab kubur karena sebabnya tidak bersih dalam beristinjak dan tidak menutup ketika membuang air kecil jazakul khair mohon penjelasannya dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. pernah berpapasan melintasi dua kuburan beliau mengatakan Dua orang ini maksudnya si penghuni kuburan sedang diadab mereka itu tidak diadab dengan satu dosa yang mereka kira bukan dosa besar ada pun salah satunya yaitu mereka yang suka mengadu domba ada pun yang satu lagi itu tidak istitar tidak istitar dari air kencingnya apa yang dimaksud istitar ikhwah para ulama mengartikan istitar disini ada dua ada dalam satu lafaz sebutkan la yastatiru lafaz yang lain la yastanzihu ada dua yang dimaksud dengan la yastatiru ini ikhwah rahiminallah wa'iyyakum bisa dikarenakan kalau kita gabung ikhwah bisa dikarenakan karena dia tidak istinja la yastanzihu minal baul bisa dikarenakan dia tidak istinja jadi setelah dia buang air kecil dia tidak tidak cebo ya kemudian juga bisa diartikan yaitu la yastatiru minal baul artinya dia tidak berhati-hati ketika dia buang air kecil sehingga air kecilnya itu mengenai pakaiannya jadi sembarangan dia buang air kecil ya air kecil itu memercik-mercik ke bajunya dia aman saja dia anggap aman bisa juga artinya la yastatiru minal baul yaitu dia tidak istitar artinya tidak menutup aurotnya ketika buang air kecil jadi ada tiga ada tiga makna disini dan semuanya bisa ini khilaf namanya khilaf tanawu bisa semuanya bisa termasuk karena memang lafaz hadis ini ada beberapa lafaz disebutkan la yastanzihu minal baul la yastatiru minal baul ya ada lagi yaitu mereka tidak apa namanya la yastanji la yastanji tidak istinja demikian ikhwah jadi ada tiga Allah ketiga ketiga-tiganya makna ini saling mendukung artinya ya apa namanya ketika kita buang air kecil tidaklah kita cari tempat yang tertutup kemudian jangan sembarangan buang air kecil ya di tempat sembarangan sehingga air air seninya itu memicrat memuncrat ke kepakaian kita dan kita abaikan saja seharusnya kita apa namanya kita basuh dan juga yang ketiga yaitu ketika kita setelah buang air kecil maka seharusnya kita istinja ya seharusnya kita istinja demikian Allahu'alam biso demikian para pemerhati roja tv dan pendengar radio roja dimana-mana anda berada semoga kajian kita tadi bermanfaat dan dapat mengingatkan kita kembali tentang kematian Allah mengatakan ingatkan ingatkan hari-hari kita mendengar kematian hari-hari mendengar kematian tapi jangan sampai kematian itu menjadi satu hal yang biasa sehingga tidak menjadikan itu sebagai peringatan bagi kita padahal kita akan menempati posisi orang tersebut hari ini kita mendengar seorang meninggal dunia satu hari kita akan menempati posisi itu satu hari kita yang akan diumumkan oleh orang lain akan kematian kita dan itu pasti adanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita khusun khatimah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita inayahnya pertolongannya agar kita bisa senantiasa mengingat kematian dan tentunya mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya demikian aku luka olihada wa astagfirullah diwalakum ma'alissalam muslimin innahu wa lghafur rahim lebih kurang maaf assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh selamat menikmati